Dalam proses perjalanan saya pada saat saya kuliah Itu saya harus terpontak panting Harus bagaimana saya berpikir dari uang Untuk menyelesaikan, untuk membayar uang semester saya Nah, saya sebenarnya juga tidak mulu-mulu Saya hanya ingin bercita-cita bagaimana saya jadi PNS Orang tua saya yang namanya orang tua kita yang namanya Yan ya Dia tidak berpikir anaknya itu harus jadi bupati Cukup jadi PNS Tapi ya memang, kalau darah Allah ya Mungkin Allah menggantikan memang posisi saya Seberang tinggi ya Ya, posisimu itu sebenarnya bukan di PNS Tapi posisimu itu menjadi pimpinan PNS Baik, terima kasih Mas Rudy Jadi kalau berbicara tentang dunia mahasiswaan Tentunya ini sangat-sangat-sangat Sangat ada keterkaitan erat dengan kehidupan saya Jadi sedikit kilas balik gitu ya Saya bukan dari anak orang-orang yang memang Di kalangan-kalangan pejabat Anak-anak orang yang berada gitu Orang tua perempuan saya itu meninggal di tahun 98 Pada saat itu usia saya masih SMA gitu Saya kuliah di sekolah waktu itu di Samarinda kelas 2 SMA Jadi kelas 1 naik kelas 2 SMA pada saat itu Dan kemudian Almarhum orang tua lelaki saya itu meninggal di tahun 2008 Saya menjadi anggota DPRD itu di tahun 2014 Jadi memang saya hanya sebatang karat Yang bisa dikatakan ya kategori saya sudah tidak memiliki Ayah dan Ibu lah gitu ya Nah, saya artinya dalam proses perjalanan saya pada saat saya kuliah Itu saya harus terpontak-panti Untuk menyelesaikan pendidikan saya di bangku kuliah itu Harus bagaimana saya berpikir untuk mencari anggaran Untuk mencari uang Untuk menyelesaikan, untuk membayar uang semester saya Saya ingin tahu kuliah di mana Dan ini kan tentunya pakai biaya mandiri Dengan keluarga Pak Bupati sendiri Tidak ada yang terjun ke politik ya Pak Cuman Pak Ibrahim aja ya Nah, kalau untuk kuliah di mana Pak? Saya kuliahnya pada saat itu di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Awalnya saya waktu itu Saya lulusnya di tahun 2000 Mas Ruri Saya di tahun 2000 itu Saya nyempat stop untuk melanjutkan pendidikan Satu tahun saya Jadi saya masuk kuliah itu di tahun 2002 ya Jadi di tahun 2002 Saya waktu itu sempat honor Mas Ruri Jadi saya Sumpah ke dia Saya waktu itu honor di Kabupaten Nenukan Mas Ruri Karena memang Saya kan lahirnya di Kabupaten Nenukan Orang tua saya Saya memang orang KTT gitu ya Tepatnya di desa Bandan Bikis Di Bandan Bikis kecamatan Saya pilih Nah, saya setelah waktu saya honor Dalam waktu itu satu tahun Saya honor Karena saya melihat situasi Saya tidak akan bisa berbuat apa-apa gitu Saya sebenarnya dulu tidak mulung-mulung Saya hanya ingin bercita-cita bagaimana saya jadi PNS Oh, dulu jadi PNS Pak ya? Iya, jadi PNS Karena orang tua dulu Mas Ruri berpikirnya mereka Berpikirnya kan orang tua saya Namanya orang tua kita yang lelayan ya Jadi dia tidak berpikir anaknya itu harus jadi Bupati Dan cukup jadi PNS Karena pemikiran orang tua itu Kalau anaknya sudah jadi PNS Anaknya itu sudah di label aman lah Tugasnya Purnalah di dunia ini gitu kan Bahwa anaknya sudah tuntas lah Kalau sudah jadi PNS Seperti itu saja sih Yang belum mikirkan orang tua Tapi pernah sampai daftar? Sudah betul Saya begini Mas Ruri Jadi saya dulu waktu lulus dari Saya kan memang SMA-nya saya Sekolah Pertanian ya Sekolah Pertanian Saya nyempat daftar pada saat itu Tapi ya memang koror Allah ya Mungkin Allah menggantikan memang posisi saya Beraih-balik Yang lebih tinggi ya Ya posisimu itu sebenarnya bukan di PNS Tapi posisimu itu menjadi pimpinan PNS Jadi yang tidak lulus di PNS jangan khawatir Ya karena tempat-tempat jadi Pak Bupati kayak gini Lagi saat ini kan lagi mendekati PNS nih Setelah itu waktu itu saya lanjutkan Karena saya melihat bahwa pendidikan itu sangat penting Saya tinggalkan waktu itu honor saya Bagi berapa Pak saat itu? Ya waktu itu lumayan besar lah gaji Karena waktu itu pemekaran tanah di Kabupaten Nenukan Di tahun 1999 Mas Ruri Saya jadi honor di Nenukan waktu itu Baru pertama-tama pemekaran Karena pemilihan kepala daerah Melalui anggota legis latif waktu itu Bupati Nenukan gitu ya Di tahun 2000 Jadi waktu itu Pembayaran gaji honor itu cukup tinggi lah Kalau tidak salah di atas 2 juta lebih gitu Nah pada saat itu saya melihat bahwa Saya tidak bisa seperti ini Pendidikan itu penting akhirnya Walaupun pada saat itu Kan orang tua perempuan Saya sudah meninggal ya Mas Ruri ya Jadi tinggal orang tua laki-laki saya Itu juga kondisi beliau juga sudah Tidak terlalu kuat Kuat dulu gitu Jadi waktu saya minta izin kepada orang tua saya Oh saya ingin izin gitu Kepada ayah anda saya Bahwa saya akan melanjutkan kuliah Saya nyempat tidak diizinkan oleh orang tua saya Jadi orang tua saya menyampaikan Sudahlah gitu Itu yang saya bilang tadi Orang tua itu pengen anaknya jadi penis Sudah menurut beliau itu sudah level yang amat Jadi setelah pada saat itu Saya juga dengan keras hati Sudah tidak apa-apa Kalau memang ayah anda tidak bisa membayai Saya punya uang kuliah tidak apa-apa Saya akan tetap berangkat dulu Bagaimana nanti cara saya akan mencari uang Untuk membayar uang semester saya Akhirnya orang tua yang namanya orang tua Saya minta doakan yang terbaik buat anak-anaknya Pastilah orang tua itu memberikan doa yang terbaik buat anaknya Saya meyakini hari ini juga saya Jadi seperti ini Ini adalah doa orang-orang tua saya Jadi saya pada saat itu Dengan berat hati orang tua tetap mengizinkan saya Saya berangkat waktu itu lewat kapal laut ya Kita tidak bisa naik pesawat seperti sekarang Mas Rudy Kalau dulu kapal laut itu sudah luar biasa lagi Karena mau naik pesawat itu kan cukup mahal biayanya Nah akhirnya saya melanjutkan kuliah Di 2002 saya masuk di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Nah dalam proses itu panjang lah gitu Saya ini adalah salah satu mahasiswa dulu Pemburu Biasiswa Pemburu Biasiswa Kenapa kita tidak Kalau tidak kita memburu Biasiswa Otomatis kita tidak akan bisa membayar uang semester kita Mas Uluri Dan Alhamdulillah Di laku perguruan tinggi Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Itu banyak proses yang saya dapatkan Kemudian disitulah saya ditempah ya Saya mulai proses dewasa saya disana Saya dewasa saya disana Dan mulai saya belajar berorganisasi Saya mulai menjadi ketua BEM mahasiswa Dan kemudian saya menjadi ketua lembaga Legislatif mahasiswa Politeknik Pertanian pada saat itu Disana berprosesnya saya Mas Uluri Sehingga saya Itu yang saya bilang tadi motivasi Jadi saya tidak kepingin adik-adik itu sama seperti yang saya ingin Jadi kalau untuk Biasiswa Masalah bayar uang semester saya tidak kendala Karena Alhamdulillah waktu itu IPK saya bagus saja Rata-rata di atas 2,75 terus Jadi dapat Biasiswa prestasi terus Mas Uluri Apa gitu Kenapa Pak Bupati itu ingin menjadi Bupati ya Mas Uluri Pertama saya meyakini segala sesuatu itu Itu sudah menjadi kodarullah Allah Menjadi takdirnya Bahwa kita ini kan di usia Di dalam kandungan ibu Kita sudah tercatat di kitab Wapati Allah Bahwa di usia sekian Kau akan menjadi ini dan menjadi itu Itu sudah patent Mas Uluri Tidak akan bisa Tapi memang tentunya Di dalam hati saya Bahwa keinginan saya Cita-cita saya Sebagai hamba manusia Tentunya saya ini Ingin menjadi orang yang bermanfaat Bermanfaat buat diri sendiri Kemudian bermanfaat buat keluarga Dan kemudian bermanfaat buat orang banyak Jadi ketika ada peluang Dan kesempatan saya Mungkin saya melihat kemarin Waktu saya menjadi anggota DPRD 2014 Saya menjadi anggota DPRD 2014 Termasuk perjalanan dan karir saya Yang cukup singkat Mas Uluri Saya menjadi anggota DPRD 2014 5 tahun saya menjadi anggota Tapi 2014 saya menjadi anggota DPRD Periode 2014-2019 Saya maju lagi Di pemilihan legislatif Periode 2019-2024 Di 2014-2019 Saya menjadi anggota DPRD Ditahu di periode kedua Berikutnya di pemilihan legislatif Periode 2019-2024 Alhamdulillah Allah memberikan saya amanah Dan ini juga tidak lupa Dari amanah rakyat gitu ya Jadi maka di dalam konsep kami Mengatakan bahwa Kita ini harus menjadi pelayan rakyat Karena tangan Tuhan itu gitu kan Interprestasinya itu kan lewat manusia gitu ya Bahwa Allah itu menunjukkan takdir kita itu Lewat manusia gitu Jadi manusia yang memberikan hak suaranya Kepada kami untuk duduk di parlement Nah di 2019 Alhamdulillah Alhamdulillah saya itu memperoleh Perolehan suara terbanyak Di Kabupaten Tanah Tidung ya Gitu dan Alhamdulillah Saya waktu itu juga Pan dari 3 kursi Langsung melanjut menjadi 4 kursi Dan waktu itu kita bisa menggeser Partai PDIP Nah dan Alhamdulillah pada saat itu Ya otomatis saya dinombatkan Sebagai kepimpinan DPRD Kita dilantik tanggal 20 Agustus Tahun 2019 Untuk menjadi anggota DPRD Dan kemudian tanggal 30 September 2019 Saya dilantik menjadi pimpinan DPRD Dan kemudian setelah itu saya Proses yang panjang Setelah itu baru saya menentukan sikap Bahwa saya akan maju sebagai kepala daerah Karena tidak mudah pada saat itu Mutusnya Mas Udi Ibarat kata teman-teman Saya itu baru memegang gitu Jabatan DPRD Yang harus saya tinggalkan Untuk maju sebagai calon kepala daerah Tentu ini banyak resiko Karena jabatan ketua DPRD Sebenarnya cukup baik gitu ya Sangat-sangat strategis lah Di pemerintahan daerah gitu Tapi saya harus melepas ini Untuk mengejar keinginan saya Untuk menjadi kepala daerah Ini tidak lain dan tidak bukan Pada saat itu Saya lirai ta'ala untuk berjuang gitu Walaupun harus melepas jabatan saya Kepala DPRD Karena keinginan saya Saya ingin lebih bermanfaat Menurut saya ketika saya jadi Bupati Mungkin akan banyak kebijakan-kebijakan Yang bisa saya buat gitu Tentu berbeda dengan ketika Saya menjadi ketua DPRD Jadi kalau saya menjadi Bupati Akan banyak kebijakan-kebijakan Pro-rakyat Yang selama ini menjadi permasalahan Yang saya tampung di kepala saya Menjadi keluh kesat Masyarakat kita Yang insya Allah akan kita tindaklanjuti Itu yang saya bilang tadi Mas Rudi Kita bekerja maksimal hari ini saja Hasilnya belum maksimal Apalagi kita tidak bekerja Maka Saya ingin bawa kepada masyarakat kita Memberikan peluang dan kesempatan Kepada kami dulu untuk bekerja Karena kami akan tetap berkomitmen Memberikan yang terbaik Apa yang kami miliki Bersama dengan Bapak Wakil Bupati Seperti itu